Sementara itu, Saudara Perayaan Malam Pascah merupakan perayaan kebangkitan Yesus Kristus dalam mengalahkan maut serta menghapus dosa manusia untuk terlahir kembali menjadi manusia baru berkat kesengsaraan dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus sebagai jurus selamat umat manusia. Perayaan Malam Pascah, umat paruki Santo Franciscus dan Santa Clara Aymere berlangsung dalam suasana sederhana dan dipenuhi umat katolik. Walau hujan deras mengguyur di awal perayaan Misa Kudus, tetapi tidak menyurutkan semangat umat untuk melakukan perayaan Misa Kudus sampai selesai. Dengan mengusung tema perayaan Cahaya Kristus menuntun keluarga Kristiani untuk saling berbagi dalam semangat Kristus, kasih dan terus terpanggil untuk merawat bumi, umat paruki Santo Franciscus dan Santa Clara kusuk berdoa sembari mengucapkan syukur atas peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat umat manusia dari cengkeraman maut dan dosa. Dalam khutbahnya, Romo Inonsentiusoka mengajak umat katolik untuk terus berbuat baik dan menyebarkan ajaran cinta kasih kepada sesama termasuk merawat alam dengan baik untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan yang ditimbulkan akibat keserakaan manusia yang mengeksploitasi alam dengan tidak bertanggung jawab. Salah seorang toko umat katolik Aimeire, Petrus Tato, menuturkan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus harus dimaknai sebagai ungkapan rasa cinta untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan menjaga relasi yang harmonis walau berbeda agama, suku dan budaya dengan sesama saudara yang beragama lainnya. Sebagai manusia, walaupun kita selalu jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa, Tuhan Yesus Kristus yang kita embani masih tetap dan terus menyertai kita sampai saat ini. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan semangat baru, menjadikan kita sebagai manusia-manusia baru, sesuai dengan tema pasca tahun ini, malam pasca tahun ini, kita diminta untuk menjaga dan merawat kelestarian bumi. Kita sebagai umat katolik, selalu dan senantiasa mengimani Kristus, tidak hanya lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan nyata kita, baik terhadap sesama umat katolik maupun antara umat beragama. Perayaan melempaskan umat katolik paroki, Santo Franciscus dan Santa Clara Aemere berjalan dengan aman dan lancar, serta mendapatkan pengamanan dari anggota Polsek Aemere, serta Satpol PP dan Koramil Aemere. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.